Intro Yahuuu Welcome back again with Mr.K disini Oke thanks to reddit spoiler detail dari list So gak perlu banyak cicit-cuit lagi yeh Mongo enjoy spoiling timenya yang badat ini Let's go Judul chapter 1026 Waktu yang sangat penting Tapi kalau dari redditnya sendiri ada tambahan informasi Dimana judul chapter ini yang dalam bahasa Inggris crucial time Ternyata dalam bahasa Jepang memiliki makna lain yaitu water set Atau yang artinya daerah aliran sungai Lalu di cover judul memperlihatkan Nami dan Leo yang sedang membuat kaos Untuk salah satu anak singa dari Sukuming Di belakang mereka terdapat sebuah toko bernama Haute Couture Nami Sedangkan desain dari baju yang dibuat oleh Nami dan Leo ya Adalah bunga matahari singa yang juga sempat dibuat oleh Belmer untuk Nami ketika dia masih kecil Buat yang lupa baju yang dibuat Belmer untuk Nami itu Adalah baju bekas Nojiko yang dimodifikasi ulang Next kita masuk ke menu utamanya Dimana chapter kali ini dimulai di ibu kota bunga Yang sedang memperlihatkan kalau orang-orang yang berada di sana sangat menikmati festival api Di momen itu juga terlihat Tengu Yama Hitetsu yang sedang bertanya kepada toko Apakah dia senang atau tidak Di sana toko menjawab sambil memakan permen kalau toko sangat senang Setelah momen itu kita diperlihatkan dulu sedikit flashback tentang Tama Yang meninggalkan Wano Kuni bersama Speed menggunakan sebuah kapal Ternyata Tama memberitahu Tengu Yama kalau dia harus pergi membantu peperangan di Onigashima Meskipun dia tahu kalau bisa aja dia mati dan tidak bisa kembali Sedangkan Speed yang juga berada bersama Tama Memberitahu Tengu Yama Hitetsu kalau dia akan melindungi Tama sekuat tenaganya Setelah momen percakapan itu flashback pun berakhir dan memperlihatkan Tengu Yama Hitetsu yang khawatir dengan keselamatan Tama Anyway di Ibu Kota Bunga juga diperlihatkan kondisi langit dimana ternyata sudah tertutupi awan sepenuhnya Sehingga orang-orang yang berada di Ibu Kota Bunga dan sedang menikmati Festival Api Tidak bisa melihat jika Onigashima sedang mendekat ke Ibu Kota Bunga Lanjut momen pun berpindah ke atap Onigashima Memperlihatkan seorang bernama Mary yang sedang mengamati pertempuran dan melaporkan situasi yang terjadi kepada yang lainnya Mary mengeraskan suaranya sehingga laporan yang dia berikan bisa didengar di seluruh kastil Onigashima Laporan pertama yang Mary berikan adalah tentang munculnya naga misterius Lalu Mary juga memberitahu kondisi di atas atap Onigashima dimana Yamato sedang terluka Dan di langit ada sesuatu hal yang sangat luar biasa Mary berteriak bahwa dua naga sedang berhadapan Naga biru adalah Kaido dan satunya lagi adalah Luffy yang sedang mengedari naga pink Nah setelah pengumuman itu momen pun berpindah memperlihatkan Yamato yang sedang menatap Momonosuke Di sana Yamato tiba-tiba saja teringat dengan perkataan Momo ketika Momo masih kecil Momo sempat mengatakan kalau saja aku bisa berubah menjadi monster seperti Kaido Aku pasti akan membantu semua orang Well selagi memperlihatkan momen Yamato Mary ternyata tetap memberikan informasi ke seluruh kastil Onigashima Dimana Mary memberitahu meski belum tahu siapa sebenarnya sosok dibalik naga pink itu ya Namun tidak salah lagi kalau naga pink itu adalah musuh Hmm mendengar pengumuman itu Queen pun terlihat sangat terkejut Queen awalnya hanya mengira kalau Yamato seorang lah yang sedang mencoba menghentikan Kaido Oke fokus lagi ke atap Onigashima dimana Kaido terlihat membuka mulutnya dan bersiap-siap menembakkan bulu brit Nah melihat hal itu ya Luffy langsung memberitahu Momo untuk melakukan hal sama Namun Momo menjawab kalau dia gak tahu cara melakukannya Akhirnya Kaido pun menembakkan serangan bulu brit miliknya Beruntungnya Momo masih bisa menghindarinya meskipun hampir aja kena Eee setelah berhasil menghindar Orbeka Sencho langsung memberitahu Momo tentang sesuatu hal Namun kita masih gak tahu apa yang diucapkan Luffy kepada Momo Namun setelah memberitahu hal itu Luffy langsung aja melompat maju dan meniup tangan kirinya Lalu menyerang Kaido dengan Gomu Gomu no Elephant Gun Serangan Luffy sukses mengenai kepala Kaido dan membuat Kaido jatuh ke tanah Nah saat melihat Kaido yang jatuh Momo langsung terpikir apa yang telah dikatakan Luffy sebelumnya Dan ternyata apa yang disuruh oleh Luffy adalah gigit Kaido Yaps Orbeka Sencho memerintahkan Momonosuke untuk menggigit Kaido Awalnya Momo menjawab kalau dia gak bisa melakukan hal itu Namun seketika ingatan tentang betapa kejinya Kaido yang menyerang Kasil Puri setelah kematian Oden Dan bagaimana Kaido menyerang ibunya Saat itulah keberanian perlahan-lahan muncul dalam diri Momo Dan akhirnya Momo memberikan gigitan terkuatnya ke tubuh Kaido Uniknya gigitan dari Momonosuke tersebut berhasil membuat Kaido berteriak kesakitan Momo berhasil mengubah semua kenangan buruk yang dia ingat menjadi keberanian untuk menyerang seseorang seperti Kaido Hmm Kaido sendiri di momen itu terlihat berbalik dan melihat ke arah Momo dengan wajah yang sangat kesal Sampai-sampai Kaido bertanya Apa yang kau lakukan? Meski rasa takut sebenarnya masih meliputi diri Momonosuke Namun tekad kuat yang dimilikinya saat ini Ngebuat Momo gak mau berhenti ngegigit Kaido Momo berkata Kau telah menghancurkan Wano kuni Bagaimanapun caranya Aku akan menghentikanmu Nah saat berbicara seperti itu guys Sebenarnya Momo teringat atas apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya Dan bagaimana mereka berdua harus mati di tangan Kaido Sementara itu Yamato yang melihat Momo sedang berjuang Dia langsung lari untuk membantu Momo Namun Luffy ternyata datang lebih dulu dan langsung aja menghajar muka Kaido Luffy memuji Momo atas keberaniannya Next Momon pun berpindah ke ruang harta di lantai 2 Dimana di tempat itu Inuarashi sedang bertarung dengan Jack Tapi sayangnya seperti yang sudah dibahas di awal Kalau awan sedang menyelimuti Onigashima Sehingga bulan pun tidak menyinari Inuarashi Jadinya sosok sulongnya pun menghilang dan rasa kelelahan pada tubuhnya langsung terasa Jack yang melihat hal ini pun langsung mengatakan Kalau naga Kaido memiliki sebutan awan petir Makanya bulan akan berhenti bersinar malam ini Terus Jack kembali berkata Sayang sekali Inuarashi padahal satu pukulan lagi saja aku sudah gak bakal bisa berdiri lagi Hal yang sama ternyata terjadi juga kepada Nekomamushi yang kehilangan sosok sulongnya Di sosok biasanya ini Nekomamushi bahkan sudah hampir kehilangan seluruh kekuatannya Perospera menjadi lawan dari Nekomamushi mengatakan Jangan selakan bulan Kamu hanya kalah beruntung dariku Keberuntunganku jauh lebih hebat darimu Sementara itu Kert dan Wanda yang sedang menyaksikan Nekomamushi Hanya bisa pasrah saja menonton Setelah melihat wujud sulong dari tuannya menghilang Next Momon pun pindah lagi memperlihatkan Luffy Yang anehnya saat ini suara Luffy didengar oleh seluruh kastil Suara Luffy yang sedang memanggil Momonosuke pun Didengar oleh semua orang di kastil Onigashima Dan membuat semua orang tahu bahwa Momo sedang bersama Luffy Di momen itu Luffy juga mengatakan kepada Momo Kalau Momo baru saja menggigit salah satu dari Yonko Yang mana berarti sudah gak ada yang perlu Momonosuke takutkan lagi mulai dari saat ini Makanya Luffy memerintahkan Momo untuk pergi dan menyuruhnya untuk menghentikan pulau Onigashima Sementara Momo bisa menyerahkan Kaido kepada dirinya Dan Luffy berjanji kalau saat ini dia pasti menang Terbongkarnya identitas naga pink yang ternyata dalam Momonosuke Tak hanya membuat para samurai bersemangat Namun Zuru dan Sanji pun langsung terlihat berjuang kembali saat mengetahui fakta ini Well selain momen para aliansi pembebasan Monokuni yang terlihat sangat bergembira Setelah mengetahui kondisi dari Luffy dan Momonosuke Kita juga diperlihatkan kalau sekarang Luffy sedang berhadapan-hadapan Dengan Kaido yang dari raut wajahnya saja terlihat sangat serius Sementara itu kita juga diperlihatkan momen Big Mom yang menertawakan perkataan dari Luffy Dan memanggil Luffy orang yang lucu Tapi respon yang berbeda tentunya dimiliki oleh Kit Dimana setelah mendengar Luffy berjanji mengalahkan Kaido Kit mengatakan tentu saja kau harus Sedangkan Law sendiri terlihat sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Luffy Next momen berpindah lagi ke atap Onigashima Dimana Kaido terlihat bertanya kepada Luffy Apakah menurutmu kau masih memiliki kemungkinan untuk mengalahkanku? Luffy menjawab Selama aku masih hidup kemungkinan tersebut tidaklah terbatas Pengen banget Mr.K berbicara Oke cukup sudah momen perbincangannya Dan Kaido pun menyerang Luffy dengan kanabu miliknya Sedangkan Luffy melancarkan pukulannya Keduanya terlihat menggunakan haki raja pada serangannya Sehingga membuat gelombang petir hitam yang cukup besar Momen itu mirip dengan momen pertarungan antara Roger dan Shirohige Dimana serangan keduanya sama sekali tidak bersentuhan Namun dampak yang ditimbulkan begitu kuat Sampai-sampai awan di atas langit pun mulai terpisah dan terbelah dua Mary yang melihat bentrokan dari serangan antara Luffy dan Kaido Melaporkan apa yang sedang terjadi Namun saat dia terkena aura bentrokan dari haki raja tersebut Mary pun pingsan Menariknya efek dari terbelahnya langit Saraga langsung membuat bulan bisa menerangi kembali Onigashima Dan tentu saja wujud sulong dari Inuarashi dan Nekomamushi pun kembali Inuarashi yang sebelumnya hanya bisa diam Ketika Jack sedang berbicara Sekarang mengatakan Apa yang kamu katakan sebelumnya Jack? Sementara Nekomamushi mengungkit tentang keberuntungan Yang dikatakan oleh Pirospero sebelumnya Dengan bertanya Kemana perginya keberuntunganmu? Seketika semuanya berubah 180 derajat Inuarashi dan Nekomamushi yang sedang berada dalam wujud sulongnya Langsung melancarkan serangan Oden Itoriu Atau Gaya Satu Pedang Oden Dimana Nekomamushi menggunakan Oden Itoriu Niko-Niko BAM Sementara Inuarashi menggunakan Oden Itoriu IUSPIRE Serangan dari Nekomamushi sukses menghancurkan sebagian topi milik Pirospero Dan terlihat juga tangan permain miliknya patah Sedangkan serangan dari Inuarashi membuat ikat pinggang milik Jack patah Dan serangan yang seperti tombak menusuk bagian perut dari Jack Alhasil anak tertua dari Bajak Laut Big Mom Dan Jack salah satu all-star dari Kaido pun berhasil dikalahkan Interestingnya, gak jauh dari momen pertarungan Jack dan Inuarashi Terlihat sebuah pintu kecil terbuka Dan ternyata orang itu adalah Kurozumi Orochi Yang selama ini telah menyaksikan seluruh pertempuran dari Jack dan Inuarashi sembunyi-sembunyi Meski mengetahui Jack telah dikalahkan Namun Orochi mengatakan kalau hal itu gak ada hubungan dengan dirinya Dan itulah akhir dari spoiler full untuk chapter terbaru ini Sayangnya minggu depan gak libur ya Jadi spoiler detail bakal keluar seperti biasanya Empes apes So, see you again next time Adios dikara milo Stay safe everyone Salam Animania Terima kasih telah menonton